Halo para Blender Lovers, selamat datang di channel review produk elektronik Kali ini saya akan bahas untuk Blender dengan tipe HR2116 merek Philips Bagi Anda yang ingin membuka usaha jus atau sejenisnya Ataupun mungkin Anda ingin memakai saja di rumah Silahkan tonton video ini karena saya akan membahas atau mengupas tuntas untuk fungsi-fungsi dari Blender ini Apa sih kelebihan dari Blender ini? Kenapa Anda harus memiliki Blender ini? Karena dia punya kelebihan dan silahkan tonton jangan di skip ya Dan bila kalian menganggap video ini berguna atau bermanfaat Bolehlah bantu saya untuk subscribe, like biar channel saya bisa berkembang Dan saya bisa mereview produk-produk yang lainnya Oke? Mari kita review, check it out Oke kita langsung ya Dikemasannya sudah tertera untuk daya yang digunakan itu 350 Watt Sedangkan untuk kapasitasnya itu 1,5 liter Dan bahan wadahnya ini terbuat dari jar Di sana juga ada motor penggeraknya ya Dua kali lebih tahan lama Oke disana performa yang kuat dan handal ya Untuk membuat smoothie sehat, suplesat dan pencuci mulut ya Jadi mulut jangan dicuci dengan blender ya Oke Untuk pelumatnya sendiri Mesin di dalamnya dia tampilannya seperti ini ya Di dalamnya Dan motornya ini tahan lama ya Lebih tahan lama Dan kita dapat garansi 2 tahun Sekarang kita ke speednya Disini speednya mulai dari 0 sampai ke 5 0 itu fungsinya sebagai off Jadi untuk speed 1 biasanya digunakan untuk membuat jus ya Untuk membuat jus Atau menghancurkan buah-buahan Sedangkan untuk speed 2 Untuk speed 2 biasanya digunakan untuk memotong atau menghancurkan bumbu Dan speed 3 digunakan untuk menghancurkan Biasanya sayur-sayuran keras seperti wortel Sedangkan yang keempat disana ada gambar roti ya Mungkin saya belum pernah melihat orang blender roti Yang speed 5 itu untuk menghancurkan es ya Semua sih bisa digunakan untuk menghancurkan es Tapi ya mungkin hasil tidak maksimal ya Beda dengan yang sudah memang ditentukan di speed ke 5 Di tombol pulse itu ada Di sebelahnya juga ada quick clean Itu gunanya untuk speed cepat ya Speed cepat atau proses cepat Untuk 1 sampai 5 ya Ditekan dia tidak akan kembali Secara otomatis Melainkan kita harus tindis off ya Kita harus tindis off Begitu seterusnya Tapi tidak boleh digunakan secara terus menerus selama 3 menit ya Sekarang untuk tombol pulse Fungsinya seperti apa Ketika kita tekan Dia akan berfungsi Ketika kita lepas Dia akan berhenti Ya Jadi ini untuk Fungsi-fungsi dari Tombol-tombol yang ada Oke Demikian review kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat God bless you Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax